Kita ke Kabupaten Kayong Utara, BKSDA Kalbar kembali melepas tiga orang hutan di Taman Nasional Gunung Palung Kayong Utara beberapa hari yang lalu. Dilepasnya ketiga orang hutan ini dikarenakan kondisinya sudah cukup membaik pasca dirawat akibat terbakarnya hutan sehingga mengganggu habitat mereka. Meski sempat diungsikan karena terganggu habitatnya akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan beberapa waktu yang lalu, akhirnya ketiga orang hutan yang dirawat di BKSDA Kalbar kembali dilepas di Taman Nasional Gunung Palung Kayong Utara beberapa hari yang lalu. Dokter Hewan Iyari Ketapang, Adi Irawan mengatakan setelah mendapatkan perawatan secara berkala, kondisi ketiga orang hutan dinilai cukup membaik. Akhirnya dengan berbekal surat medis, ketiga orang hutan tersebut bisa dikembalikan ke habitatnya. Kalau untuk hal itu kita sudah harap pasti tidak akan sampaikannya karena sebelumnya kita juga informasikan kepada BKSDA hasil temuan kita. Karena dalam periksaan sebelum kita lepaskan orang hutan itu pasti kita menuliskan surat keterangan kesehatan kepada BKSDA sebagai referensi bahwa kondisi orang hutan yang ada ini kita periksa, kita pangani kondisinya seperti itu. Kita masih merekomendasikan untuk dilapaskan karena itu tidak mengganggu orang hutan dan itu istilahnya orang hutan itu masih bisa survive karena tidak mengganggu secara signifikan untuk peluang hutan. Seperti itu, dan kedua orang hutan ini juga orang hutan masih liat, jadi tidak memerlukan waktu lama untuk proses adaptasi di tempat kita. Hal senada juga disampaikan Kepala Balai Konservasi Taman Nasional Gunung Palung Kayung Utara Bambang Ha, dirinya mengatakan hal ini sebagai bentuk langkah komunikasi dalam penyelamatan orang hutan akibat dampak dari konflik dengan karhutlah. Ini kita lakukan sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat terkait upaya penyelamatan orang hutan yang mengalami konflik dengan masyarakat ataupun akibat dampak dari kepadaran hutan dana. Sejak ini sudah berapa banyak Pak yang dilakukan evakuasi dan transplokasi? Untuk saat ini kita sudah menerima ya, dari laporan BDK SDA, itu tiga individu orang hutan sudah kita terima, kita transplokasi dari lokasi di luar awasan dan kita transplokasi di jalan awasan itu di wilayah Batu Barat. Lebih jauh diharapkan ketiga orang hutan ini dapat terus tumbuh berkembang biak sebagaimana mestinya, hal ini demi menjaga populasi orang hutan dari ancaman kepunahan akibat ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dari Kabupaten Kayung Utara, Yulan Mirza Pontivi memberitakan.